Teka-teki kabar pernikahan siri Al-Ghazali dan Alisa Dagizeh Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel GRID dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Sosok pasangan Al-Ghazali dan Alisa Dagizeh tentu tak asing bagi publik. Ia telah lama menjalin kisah asmara, Al-Ghazali dan Alisa kerap memamerkan kemesraan keduanya di media sosial. Diketahui bahwa anak Maya Estianti dan Ahmad Dhani ini telah berpacaran dengan Alisa sejak tahun 2016. Alisa Dagizeh sendiri sudah akrab dengan keluarga Al-Ghazali. Berapa kali ia ikut dalam berbagai acara bahkan berlibur bareng dengan keluarga kekasihnya ini. Ya baru-baru ini muncul kabar soal Al-Ghazali dan Alisa sudah menikah siri. Kabar tersebut muncul ketika Ahmad Dhani ditanya soal kabar rencana pernikahan putra sulungnya itu. Di samping Dul Jailani, Ahmad Dhani bercolote soal nikah siri. Tanya sama orangnya, mungkin nikah siri yang gak tau, kata Ahmad Dhani. Namun dilansir grid.id dari akun Instagram at jeng underscore umpi, Ustadz Dery Sulaiman membongkar pernikahan siri Al-Ghazali dan Alisa tersebut. Sejak 4 tahun lalu, Ahmad Dhani menyerahkan urusan pernikahan Al-Ghazali dan Alisa ke Ustadz Dery. Sejak mereka pacaran pertama, 4 tahun lalu, ujar Ustadz Dery. Ia pun melanjutkan, Mas Dhani sudah bilang urusan Al-Antum yang urus. Ana disuruh nikahkan. Lanjutnya. Ya, Ustadz Dery Sulaiman pun meminta Al-Ghazali untuk menjauhi zina dan meminang Alisa. Jadi saya berkali-kali menjelaskan Al-Ghazali dan Alisa, bahkan waktu ada video-video viral itu, aku ajarkan Al cara meminang Alisa, kata Ustadz Dery Sulaiman. Ia pun berpendapat bahwa Al-Ghazali harus segera menikahi Alisa demi menghindari fitnah. Ia menikah itu lebih mudah dari zina. Orang yang mempersulit pernikahan berarti mempermudah perzinahan. Ujar Dery Sulaiman. Hingga saat ini, Al-Ghazali dan Alisa tidak ada yang memberikan klarifikasi perihal kabar pernikahan siri mereka. Ya, jika dilihat dari akun Instagram masing-masing, Al-Ghazali dan Alisa juga sudah cukup lama melakukan foto bug pre-wedding. Al-Ghazali sendiri diketahui mempunyai target menikah pada usia 25 tahun. Putra Sulung Ahmad Dhani dan Maya Estianti itu bahkan sudah mempunyai pernikahan impian. Pernikahan tersebut akan menggunakan adat tradisional dan intime. Ya, terlepas dari itu, isu pernikahan sendiri mencuat lantaran perkataan Al-Ghazali. Ia menargetkan acara pernikahan yang terjadi sebelum usia 25 tahun. Sementara usianya genap 25 tahun pada September ini. Kata siapa bakal ditunda. Ya, pokoknya nunggu Alisa selesai sekolah sebelum umurku 25. Ungkap Al-Ghazali kala itu. Ya, baru-baru ini Al-Ghazali juga diketahui sedang mencari rumah untuk ditinggali bersama Alisa. Tampak Maya Estianti dan orang tua Alisa ikut menemani survei rumah tersebut.